Salah satu sekolah menengah pertama di Godean, Sleman, Yogyakarta, kami siang menjadi sasaran aksi pencurian yang dilakukan dua orang pria tak dikenal. Dalam rekaman CCTV, pelaku hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk membawa kabur tas berisi barang berharga milik kepala sekolah senilai belasan juta rupiah. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, terlihat dua orang pelaku mendatangi SMP Ibnu Abbas Godean, Sleman, dengan mengendarai sepeda motor. Pelaku kemudian masuk ke halaman sekolah dan menuju ke ruang kepala sekolah. Sekitar 5 menit kemudian, kedua pelaku dengan tergesa-gesa keluar mengambil motor dan membawa kabur sebuah tas kerja berisi barang berharga milik Siti Mariani, kepala sekolah setempat senilai belasan juta rupiah. Kedua pelaku ini masing-masing memiliki ciri-ciri yang satu bertubuh gemuk berjaket warna abu-abu, sedangkan satunya lagi bertubuh kecil berjaket warna gelap. Apa ada yang dibawah? Yang dibawah itu satu tas kerja itu, serta isinya. Isinya kira-kira apa? Isinya ada uang, ada HP, kamera, kemudian ada kartu-kartu, dintas, selesai, semuanya. Aksi tersebut tergolong lancar lantaran saat pencurian terjadi, hampir semua guru, murid, dan kepala sekolah sedang menunaikan ibadah sholat berjamaah di masjid sekolah setempat. Meski pelaku pencurian belum tertangkap, namun ciri-ciri pelaku sudah teridentifikasi melalui kamera CCTV dan masih dalam pencarian aparat kepolisian. Heru Trijoko, MNC Media, Sleman, Yogyakarta